Halo semuanya, jumpa lagi di channel Bimbel Smiley Nah untuk hari ini kita akan belajar mengenai dimensi 3 yaitu matematika kelas 12 semester 1 Nah ini awal-awal dimensi 3, biasanya kita akan dihadapkan oleh soal kubus Nah entah itu mencari jarak titik ke titik, titik ke garis, bidang ke bidang dan sebagainya Nah ini kita mulai dari soal yang mudah dulu ya Ini ada kubus, soal nomor 1 ada kubus dengan panjang rusuk 10 cm Nah kita disuruh tentukan jarak A ke titik CE Nah untuk lebih mudah kita gambar dulu garis CE-nya CE, pakai spidol merah ini ya Nah ini garis CE-nya biar lebih jelas kita dengan spidol merah Nah ini udah kan CE kan jarak A ke CE, berarti kita tarik dari titik ke CE pastikan tegak lurus ya Tegak lurus itu artinya membentuk sudut 90 derajat Nah tarik sini Nah pastikan ini tegak lurus siku-siku Nah ini A, di titik perpotongan ini kita misalkan aja O Oke Nah untuk mencari jarak titik ke garis Pastikan memahami unsur-unsur segitiga Segitiga apakah yang bisa terbentuk dari bidang ini? E, A, C dan melibatkan O Gampang kita tarik garis AC Gunanya untuk apa? Untuk membentuk segitiga Sehingga nanti kita bisa cari dengan teorema Pitagoras Jadi untuk dimensi tiga ini kalian selalu menemukan tentang teorema Pitagoras ya Nah karena kita mencari jarak A ke garis EC yaitu AO kan berarti Untuk lebih mudahnya kita keluarin aja segitiganya ya Jadi kita gambar ulang segitiganya Kemudian disini E A Kemudian disini siku-siku Siku-siku disini disini C Dan Nah seperti ini Kemudian jarak dari A ke EC yaitu AO Ini adalah segitiga siku-siku ya Nah sekarang kita harus tahu panjang masing-masing garis AC panjangnya berapa? AC itu 10 akar 2 Tau dari mana 10 akar 2? Dari rumus diagonal sisi kubus Yaitu S akar 2 Sisi atau rusuk kali akar 2 Karena sisinya atau rusuknya 10 jadi 10 akar 2 Oke Nah sekarang panjangnya EC EC itu kan diagonal ruang ya EC diagonal ruang Nah kalau untuk diagonal ruang Itu panjangnya S akar 3 Jadi disini 10 akar 3 Kayak disini tulis 10 akar 3 ya Dan EA EA itu kan panjang rusuknya kan Tulis di 10 Nah Ini bisa dengan cara yang mudah Mencari AO kan berarti Lihat ya AO Ini kan segitiga siku-siku nih ya Segitiga siku-siku itu luasnya kan gini Luasnya setengah kali alas kali tingginya kan Apabila kita katakan bahwa alasnya AC Maka tingginya adalah apa? Betul Tingginya adalah EA Apabila kita katakan alasnya adalah EC Maka tingginya adalah AO Nah sekarang kita bandingkan Dengan alasnya EC Satu lagi alasnya AC gitu ya Jadi luas segitiganya Yang satu kita pakai alasnya EC Berarti tingginya AO Yang satu lagi pakai alasnya AC Berarti tingginya EA Berarti luas segitiga tulis Setengah kali alasnya AC Kali tingginya EA Sama dengan setengah kali Alasnya yang kita ambil sekarang EC Kalau alasnya EC berarti tingginya AO Nah karena ini perbandingan Jadi setengahnya kita coret aja ya AC nya tadi 10 akar 2 EA nya EA nya 10 EC nya 10 akar 3 Kali AO nya yang kita cari Nah itu AO yang kita cari Sekarang kita coret aja 10 nya Nah berarti AO Sama dengan 10 akar 2 Dibagi akar 3 Gitu ya 10 akar 2 bagi akar 3 Nah ini kalau dipilihan ganda Gak mungkin anda jawabannya Karena ini belum baku Untuk bakunya atau rasionalnya gimana Dikali akar 3 Per akar 3 Jadi akar 3 kali akar 3 3 kan Yang atasnya 10 Akar 2 kali akar 3 Akar 6 Gitu Mudah-mudahan jelas ya Sampai sini ya Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya Terima kasih sudah menikmati ya